Kok gimana sampai sekarang ini latihan? Latihan udah mulai sedikit-sedikit pulih, masih ya 95% lah ya. Baru itu jadi, soalnya baru satu bulan mulai latihan kan, jadi ya sementara segini dulu ini pun tes untuk tes yang pertama kali gitu. Jadi untuk tolak ukur buat bulan kedepannya harus bisa lebih dari ini. Terlaki kan ke Jina, kok. Jina itu ngapain? Nah disana training camp, program dari pelatih, training camp disana sekalian ada suasana baru juga. Mungkin sparing partnernya disana. Setelah itu? Setelah itu ya tinggal kita buat ke pacu ke Olimpik nanti. Ke Torsel untuk itu mungkin itu program pelatih ya siapa yang turun siapa yang enggak. Kemungkinan untuk saya sendiri enggak turun di Torsel gitu. Karena mungkin untuk lapis duanya yang turun gitu. Karena untuk Cina sendiri, untuk Korea Utara sendiri yang lawan terberat itu pun enggak akan turun disitu gitu. Jadi lapis dua mereka yang diturunkan. Mereka pun pada sembunyi kenapa kita enggak gitu loh. Sama-sama, ya sama-sama, pasti sama-sama nyari data kan mereka gitu. Terus selama ini apa ya kendala? Kendala mungkin apa ya, karena memang lagi ada masalah sedikit ya untuk ada-ada pengkat sedikit di kaki gitu kan. Ya pacarlah namanya latihan gitu kan. Cuman ya optimis lah untuk berikutnya. Mungkin untuk satu bulan udah bisa. Sudah beres lah. Ini kan selama ini latihan berjauhan dengan keluarga itu dimana? Ya yang pasti kita buktikan sama keluarnya kita jauh-jauh merantau gitu kan. Pulang harus bawa hasil. Jadi harus benar-benar latihannya. Kalau ada semangat pasti menambah gitu kan. Cuman ya dengan apa, dengan kondisi yang pasti ya harus di pemerintah juga mendukung juga gitu kan. Karena kan mungkin dana untuk sekarang ini masih belum keluar gitu kan. Jadi selama ini kan masih pakai dana sendiri. Jadi ya latihan seadanya gitu. Nah ini pun dengan seadanya ya dapat dites yang saat ini. Jadi kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi karena mungkin peralatan vitamin segala macam udah mulai turun kan gitu. Jadi mungkin bisa lebih dari ini lagi gitu. Jadi suplemen-suplemen gimana ya? Suplemen ada untuk saat ini kan masih ada. Yang waktu lalu masih ada sisa-sisa dari platness yang lalu. Jadi kita pakai, kalau memang kurang ya kita pakai uang pribadi dulu gitu lah. Kok kamu kan diharapkan dari angkat disini dia akan berarti ya. Terus pesaingin itu, bagaimana dari mana? Itu, lawan beratnya dari para utara sama Cina. Itu terberat. Kalau untuk saingan untuk nyari dari perunggu aja sih ada dari Turki, Korea Selatan itu ada. Semen kita masih bisa menang lah kalau untuk 1-2 kilo di atasnya masih bisa. Sebenarnya tarikh kita aja nggak puas dari perunggu terus kan. Kalau bisa ya lebih dari itu gitu. Jadi kamu dulu perunggu, sekarang bisa mati? Minimal segitu, maksimal harus naik lagi. Untuk saat ini angkatan tertinggi masih 305. Yang di bulan pelatih 325. Jadi masih ada 20 kilo lagi. Jadi ya mudah-mudahan dengan waktu yang sisa bisa tercapai lah. Untuk juara di Indonesia ini yang 321 ya? 321. Makanya kita kalau mau cari aman di 325-nya. Kalau kita di 320 masih kejar-kejaran. Jadi masih adu mental, adu ini segala macam. Itu dalam latihan ya? Iya. Tapi kalau di Cina itu sudah tercapai gitu. Jadi ya kita paling nggak di latihan 325 harus sesering mungkin gitu. Jadi bisa dipakai di pertandingan nantinya. Untuk latihan di Cina, kamu bisa terpacu? Yang pasti bisa terpacu mungkin ada suasana yang baru. Yang pasti sih ya selama ini kita lihat. Waktu ASEAN game lalu saja dengan latihan setengah bulan di Korea saja bisa pulih. Angkatan hanya setengah bulan gitu. Itu bisa pulih. Jadi umpama di sana bisa latihan mungkin bisa satu bulan. Nanti mungkin pindah lagi. Mungkin ya mudah-mudahan bisa tercapai lebih dari itu. Oke terima kasih banyak ya. Iya semua-sama. Amin. Terima kasih.